Aleppo Codex dan Leningrad Codex, merupakan naskah tertua perjanjian lama dan Alkitab Ibrani lengkap, yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Pada tahun 1947, di Kumran, ditemukan gulungan-gulungan Laut Mati, dan setelah diteliti, ternyata ditulis sekitar seribu tahun, sebelum dua kodex lengkap tersebut. Sebelum penemuan ini, naskah tertua perjanjian lama, ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu termuat di dalam Codex Vaticanus, dan Codex Sinaiticus, yang juga memuat naskah perjanjian baru. Dari sekitar 800 naskah yang ditemukan di Kumran, 220 naskah adalah dari tanah, atau kanon dari bahasa Ibrani. Setiap kitab dalam tanah, ditemukan potongannya, kecuali kitab Esther, tetapi tidak ada yang benar-benar utuh, kecuali dua gulungan kitab Yesaya, di mana satu di antaranya, berisi lengkap gulungan besar kitab Yesaya, dan yang lain, sekitar 75% lengkap. Naskah-naskah ini, umumnya bertarih antara 150 sebelum masehi, sampai 70 masehi. Bagian-bagian naskah perjanjian baru, telah terlestarikan dalam jumlah yang melebihi naskah kuno manapun. Berjumlah lebih dari 5.800 naskah bahasa Yunani lengkap, atau terfragmentasi, 10.000 naskah bahasa Latin, dan 9.300 naskah dalam bahasa kuno yang lain, termasuk bahasa Suryani, bahasa Slavik, bahasa Gotik, bahasa Etiopia, bahasa Koptik, dan bahasa Armenia. Tarik pembuatan naskah ini, diperkirakan berkisar dari 125 masehi, sampai dengan munculnya percetakan di Jerman, pada abad ke-15. Mayoritas terbesar naskah-naskah ini, adalah dari abad ke-10. Berikut adalah tempat-tempat, di mana manuskrip asli Alkitab disimpan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!